Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan judulnya ya Ini adalah kompilasi dari POV aku Semoga kalian suka sama ceritanya Dan kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like Comment, share, subscribe Dan jangan lupa juga klik tombol notification Supaya tiap kali aku upload, kalian bisa jadi first By the way, aku mohon maaf banget nih ya Belakangan ini jarang upload POV Karena ya aku butuh istirahat Gitu loh, dan Ini jam Jam 12 malam coy Aku nge-mentennya, karena kalau siang tuh Lumayan ribut ya Jadi semoga suka sama ceritanya Thank you guys Kira-kira jodoh gue siapa ya? Hmm? Bru-brunoman Anjir yan, brunoman kan adek kelas kita yang nakal itu ya Gak mungkin jodoh gue Adek kelas tengil itu kan ya Tapi yan, gue rasa ya di dunia ini yang namanya brunoman tuh cuma dia Brunoman, kita harus bicara Eh, pas banget Kak Pianutella kan ya Lu jodoh gue anjir kak Itu gue juga tau Dan gue juga gak mau coy Punya pasangan, adek kelas kayak lu brondong No Lah sama dong Gue juga gak mau punya cewek yang lebih tua dari gue kak Kayak lu gitu Oke, kalau gitu deal ya Kita gak mau berjodoh Gue ada rencana Hmm? Rencana apaan? Nanti kita ajuin Pengcabutan jodoh di pusat bantuan Gimana? Boleh Maaf, tapi ibu gak bisa bantu kalian Loh kok gak bisa sih bu? Kami berdua aja udah setuju gitu loh Sepakat gak mau berjodoh satu sama lain Maaf nak, tapi emang sistemnya seperti itu Duh jelek banget sih bu Sumpah sistemnya Lagian ya, saya udah punya pacar yang cantiknya melebihi dia Cih Pamer Yaudah, kalau kalian se gak mau itu berjodoh Ibu ada ide Tapi, tapi ini sangat amat rahasia ya Kalian harus jaga rahasia Mau denger gak? Iya malah bu Apapun itu Yang penting saya gak berjodoh sama bocah tengil sialan ini Bocah tengil? Lu kali tengil Apa? Udah-udah Cara biar kalian gak berjodoh adalah jadi keluarga Itu cara satu-satunya dan pasti berhasil Hah? Maksudnya, maksudnya gimana ibu? Saya gak ngerti Ini masih kurang jelas ya Intinya, suruh saudara kalian atau orang tua kalian nikah Lalu, kan kalian jadi saudara Hah? Woyah gimana ya? Gue anak tunggal lagi Lu punya gak kakak atau adek gitu? Kagak lah Gue juga anak satu-satunya sama kayak lu Udah lah gue Gue ikut jejak emak gue aja enjir jadi single parent Sabar Emak lu juga single parent Ih, bapak gue juga Hah? Sumpah lu? Eh, kalau gitu gimana kalau kita jodohin aja mereka berduanya? Iya gak sih? Ide yang bagus tuh Mah, nanti sore ada pertemuan orang tua ya di Cafe Mawar jam 4 sore Ih, ini resmi dari sekolah, Yan Kok mama gak denger sih? Oh, soalnya cuma murid khusus aja yang dapat undangan kayak gini Jadi pastiin mama datang, oke? Hmm, baiklah Pas banget mama juga lagi kosong By the way, jangan lupa dandana yang cantik ya Li, tanpa kamu suruh juga mama selalu tampil cantik kan ya? Ya, yalah tuh, yang penting jangan dasteran dah Wewe, itu emak gue udah disana, bapak lu ana Itu, lagi jalan ke meja emak, lu sabar kali By the way, lu yakin nih gak bakal ketahuan, gak bakal curiga gitu mereka Enggak sih harusnya Gue bilang ke bapak gue ini acara perkumpulan orang tua aja gitu random Sumpah lu, gue bohongin emak, gue bilangnya ini acara resmi dari sekolah, cowok Sumpah, dah lah anjir rencana kita gatot, gagal total Eh, sabar, tapi kok mereka keliatan kayak akar begitu sih? Gak tau njir, dan kayaknya mereka lagi manggil kita kesana deh Apa? Gak, kalian pernah pacaran dulu? Iya, pas jaman SMA, Ian, gila ya Gak berasa banget, sekarang kita udah punya anak masing-masing Tapi sumpah, anak kamu mirip banget loh sama kamu pas SMA Ah, mas sih, tapi aku pastinya lebih cantik kan Eh, iya-iya, by the way, papa kaget, bro Kamu kenal sama anaknya mantan papa Iya, gimana gak kenal om, orang kita satu sekolah ditambah lagi anak komini enak, kalian luar biasa Oh iya? Hih, papa gak usah percaya sama kakak kelas gaje kayak dia ini, ah Kalian lucu deh, gimana kalau kalian pacaran aja? Apa? Kalian lucu deh, gimana kalau kalian pacaran aja? Ma, mama gila Iya, iya lah, Ian, mama cuma bercanda kali Ups, gak lucu ya? Maaf, maaf, kalau gitu saya tarik balik bercandaan saya barusan Weh, bro, kayaknya emak gue gak ada harapan deh Iya, bapak gue juga bilang udah nyaman sendiri, gak butuh pasangan lagi Terus gimana dong? Eh, sayang, kok kamu sama kakak kelas jelek ini terus sih? Kak, kakak kelas jelek? Eh, sayang, jangan gak sopan kamu ngomongnya What? Kamu, kamu belain dia daripada aku? Gak gitu, sayangku Eh, aku mau kita putus sekarang juga, kecuali kamu hadiahin aku mobil Sayang, sayang tunggu dulu Maaf ya, Ian, gue tinggal dulu Iya, 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 silahkan, silahkan, santai aja, bro Pian, fokus, Pian, melamun mulu loh kamu dari tadi Eh, iya, bu, maaf, bu, otak saya lagi kacau banget ini Halah, palingan juga mikirin soal jodoh Udah, udah, paling benar mah single aja Hah, emangnya bisa, bu, walaupun jodohnya udah ditentukan siapa? Iya, bisa lah, ibu sama jodoh ibu aja gak bareng sampai hari ini Shhh, Ian, lebih tepatnya jodoh butet udah metong Oh, gue, gue gak tau anjir Dah, 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 yuk lanjut pelajaran kita Dan Pian, awas kamu ngelamun lagi ya Ya, deh, pelajarannya butet, bikin kepala gue pengen meledakan, jir Sayang, katanya kamu mau putusin Bruno Kok lama banget sih? Eh, sabar sayang, Bruno tuh mau beliin aku mobil soalnya Hah, yaudah aku sabar Tapi inget, begitu kamu dapet mobilnya, kamu putusin dia ya Siap sayang, aku janji kok Wah, gila Tuh cewek, tuh cewek selingkuh anjir sama temen kelasnya Padahal, muka dia polos loh Nggak polos juga sih Wow, lu, lu beneran mau hadiahin pacar lu mobil nih Mobil baru Haa, apapun bakal gue lakuin demi pacar gue, bro Even dia selingkuhin lu sama temen kelasnya Apa kata lu, selingkuh? Kemarin pas gue mau pulang, gue nggak sengaja liat pacar lu itu selingkuh sama temen kelasnya di parkiran mobil Hah, bak, bacot lu Wow, kalau lu nggak mau percaya sih silahkan ya Tapi gue ingetin sekali lagi Jangan pernah percaya sama seseorang 100% termasuk sama gue Good luck Anjir, suara ledakan apa itu sih ya? What? Lu nggak tau, itu si Bruno Man berulah lagi Dia bakal mobil kali ini Apa? Bapak, bakar mobil? Haa, tadinya mau dikadoin buat ceweknya Tapi ternyata ceweknya selingkuh coy sama colain di toilet guru dan dia liat langsung Buset, ketahuan juga tuh cewek akhirnya kan Sumpah, Yan, gue nggak mau sih punya jodoh kayak Bruno Man, terlalu gila Masa? Tapi menurut gue tindakan dia itu keren loh Hah? Keren? Sinting lu, pantas lu berdua jodoh Wow, gue kaget lu nggak dikoharin dari sekolah abis ngebakar mobil tadi Hmm, dapet dim aja Sampai gue bau tanah, nenek-nenek pun gue nggak bakal mau coy sama Berondong, sialan, bau ingus kayak lu Bau kentut, salah maaf Selamat, karena hari ini kalian telah resmi menjadi suami istri Bahagia selamanya ya Terima kasih Ha, gue ingat 70 tahun lalu lu bilang nggak bakal mau nikah sama berondong Dan liat sekarang kita nikah Iya Siapa yang giginya selalu dikatain kuning? Sayang, apalagi bekas pake behel tuh berasa banget Dan sekarang di TikTok tuh bisa ngetes ada filter gigi kuning gitu Langsung aja kita coba Kita cek juga giginya kentang Eh, putih giginya padahal nggak pernah sikat gigi Iya guys, temenin aku nyobain puding yang mirip sama di Jepang Tapi ini beda merek ya Kalo di Jepang itu beli kok Mari kita coba Hmm, ini belinya di 7-11 Thailand Eh, ini belinya tuh di 7-11 Taiwan tuh Di bawah situ 7-11-nya Rasanya sangat amat mirip Tapi apa yang ngebedainnya? 90% mirip Tapi 10%-nya tuh yang ngebedain apa ya? Kemiripannya jadi 98% deh Mirip banget rasanya weh Lagi Taiwan wajib cobain sih Ayo kita bikin minuman warna pi Kemesh By the way, tadi strawberry-nya ini beli di pasar cuma Rp19.000 Bersihin dulu ini Baru kita potong Kita coba dikit Hmm, nggak gitu asem bener kata ibu pasarnya Mau pake ini Masukin Potong Masukin Ya, walaupun bentuknya agak kurang sempurna ya Kalo ini sih Udah pasti asem gak sih warnanya aja putih Masukin Jelek banget sih Strawberry-nya kayak janggut orang nih Sekarang kita tuang ini yogurt-nya ya guys Oke Nah iya Tambah air dikit deh Baru enak Buka Enak kan sayang Enak right Good morning guys Pagiku dimulai dengan ajakin si kentang jalan Dan siapa seangka ternyata dia lagi lihat Ada banyak banget bebek di depan rumah Lanjut siapin air garam Baru deh kita potong buah-buah yang bakal dipake buat ngejus nanti Hari ini aku pake apel, wortel, dan buah beet yang kata orang bau tanah Tapi ternyata manfaatnya banyak loh Walaupun ya tangan bakal merah semua ngupas ini Lanjut kita siapin juicernya Dan liat deh ini si kentang mau bantu Oke kita hidupin juicernya dan langsung aja kita masukin buah-buahnya Baru deh di juice Nah kalo udah aku pindahin ke gelas transparan biar lebih semangat minumnya Dan menurut aku buah bitu enak kalo dicampur sama apel soalnya jadi manis Nah ampas-ampas juice tadi aku bakal kubur di pot Tapi gatau kenapa ada kulit jeruk ya Pasti kerjaan mamaku sih itu Oh iya aku juga nanam bunga rosella Tapi gak semuanya hidup Dan liat deh ada bunga Kalo kata google ini tuh morning glory Dan ini lavender Tapi kok gak ada bau lavendernya Nah ini yang kemarin aku beli tapi udah mau layu ya Dan ini ada king monstera By the way dari tadi si kentang aku biarin di dalem Kalo gak nanti udah ganggu aku berkebun Mukanya bete banget Gak apa-apa disayang-sayang aja juga bobok nih Gak apa-apa disayang-sayang aja